Langsung kita kembang untuk ngobrol-ngobrol ini ya, Gita Gutawa! Langsung duduk, oke boleh ya? Langsung duduk, wanggir bud. Aduh, wanggir bud. Gitu wanggir, lumayan lama. Iya, selalu luar sih, ya kan? Jadi, balik ke Indonesia? Ya. Kapan? Udah semulang? Iya lumayan, dari akhir September deh pokoknya. Udah for good ya, gak balik-balik lagi ya? Insya Allah for good. Aku sih masih balik lagi kesana untuk Wisuda sebentar doang. Tapi nanti... Congratulations, tapi selesai S2-nya ya. Alhamdulillah. S2? Alhamdulillah. Luar biasa Vincent. Eh Gita, kamu bagi-bagi seribu buku tulis untuk anak-anak Indonesia? Bukan bagi-bagi. Ya, jadi justru malah aku gini, ceritanya. Jadi kebetulan memang ada sebuah charity. Iya. Terus aku kebetulan waktu itu juga pas banget aku lagi pulang dari Inggris. Oke. Dan aku punya dua minggu untuk membuat sebuah program gitu. Dan akhirnya aku mikir, wah kayaknya apa, aku pengen mengajak orang Indonesia untuk mengumpulkan sesuatu untuk anak-anak gitu. Dan sesuatunya itu akhirnya buku tulis. Karena kebetulan aku juga sama papa memang tiap tahun nyumbang buku tulis lewat Yayasan Tantaku lah gitu. Dan ya aku mengajak orang-orang Indonesia dan targetnya memang cuma seribu waktu itu karena waktu itu cuma dua minggu. Tapi Alhamdulillah kekumpul. Seribu dalam waktu dua minggu, oke loh. Alhamdulillah dari banyak inilah dari mana-mana. Itu buku tulis kosong atau ada isinya? Buku tulis kosong. Ada isinya buat apa? Kan gak bisa ditulis lagi. Iya, jadi pengen mengumpulkan sesuatu yang berbeda aja gitu. Bahwa gak hanya uang saja gitu tapi sesuatu yang simbolis. Terus, oh iya dan buku tulis ini akhirnya waktu itu pas acara malam charity-nya aku lelang gitu. Karena menurut aku buku tulis ini merupakan simbol semangat orang-orang Indonesia untuk berbagi, Untuk bekerja sama, mengumpulkan semangatnya gitu. Dan Alhamdulillah pas dilelang dapat 600 juta. Wow, dan kemungkinan gerakan untuk? Jadi itu melelang simbol semangatnya. Jadi buku dan juga uangnya disumbangkan kepada anak-anak. Waktu itu memang concernnya lagi soal anak-anak yang tidak mempunyai akte kelahiran. Dan juga anak-anak refugee. Nah, ngobrol-ngobrol soal proyek donasi untuk anak-anak. Ini juga ada info dari Miss Hesti nih ya. Proyek donasi unik dunia untuk anak-anak. Silahkan Miss. Madam. Oh sorry, kiranya masih muda. Udah tua ya? Dikit. Iya, iya, iya. Good evening class saatnya teaching class with Madam Dinata. Madam pada malam hari ini akan memberikan informasi tentang proyek donasi unik dunia untuk anak-anak. Yang pertama adalah... Yang harusnya panjang banget Bu. Kenapa? Yang harusnya panjang banget. Iya, panjang. Jadi kalau misalnya ada murid-murid Madam yang nakal, nanti Madam kasih tau. Oke, yang pertama adalah Good Bears of the World. Ini didirikan oleh seorang wartawan bernama James Theodore. Pada tahun 1969. Mereka menyalurkan boneka-moneka teddy bear untuk anak-anak korban bencana alam atau kekerasan orang tua. Kampanjanya mereka adalah... Please help us put teddy bears in the arm of those who need a hug. Uh luar biasa ya. Berikutnya adalah... Para Santa Sydney menari Gangnam Style untuk acara donasi. Pulauan Santa menari di panggung kapal AL Australia di Pelabuhan Sydney. Mereka menarikan lagu Gangnam Style yang dinyanyikan oleh penyanyi Korea di atas dek kapal. Acara ini diselenggarakan untuk mengumpulkan dana untuk anak-anak yang membutuhkan. Itu adalah salah satu cara yang cukup unik juga ya. Nah itulah beberapa informasi dari Madam Dinata. Goodnight and Cha Cha. Terima kasih Madam. Info yang sangat bermanfaat sekali Madam. Terima kasih. Bye bye. Bye. Oke setelah ini kita akan ajak Gita Gutau untuk bermain Vincent. Dan juga kita ngobrolin sedikit soal single barunya. Wow. Bercerita tentang rumah katanya. Tetap itu Nacho. Jawabannya betul Eropa tapi melewati kotak. Jadi kita salahkan. Bye bye. Bye bye.